Ya saudara ingat jangan lupa subscribe ya Apalagi di zaman sekarang ini Zaman yang orang itu dituntut Untuk memenuhi hak asasi manusia Yang mana hak asasi manusia saat ini dibangun oleh akal-akal manusia Nanti suatu saat pasal-pasal hak asasi manusia itu akan berubah Sesuai akal masing-masing manusia di zamannya Zaman sekarang ini banyak perempuan-perempuan yang pengen jadi seperti laki-laki Nanti akan tiba suatu masa laki-laki pengen jadi perempuan Namanya juga persamaan Perempuan minta disamakan sama laki-laki Ya saudara ingat jangan lupa subscribe ya Akan ada demo suatu zaman nanti Perempuan sudah jadi sama dengan laki-laki Gantian laki-lakinya minta sama dengan perempuan Kalau tidak kita kembali pada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala Makanya mempelajari ilmu yang Allah wariskan kepada para nabi, kepada para rasul, kepada para waliullah, orang-orang soleh, kepada ulama Itu menjadi suatu keharusan Agar kita bisa menjalani hidup dengan benar Karena kalau hidupnya benar sesuai aturan Allah Pasti menemukan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, kenyamanan dan semua hal yang indah dan baik Pasti itu diperoleh oleh orang yang menjalankan manhajullah Jalannya, caranya, metode Allah subhanahu wa ta'ala